Kita lanjutkan kembali Pemirsa Dialog terkait dengan ratapan anak buah Sambo di persidangan hari ini. Kalau misalnya kita sedikit ambil atau rekam bagaimana kejadian yang ada hari ini Pemirsa, di mana ada di sini lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosho Huta Barat, atau Brigadir J yang menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, tapi kita akan lanjutkan kembali Dialog pada malam hari ini Pemirsa. Kalau tadi Pak Bekto mungkin sudah mendengar pertanyaan saya sebelum jeda tadi ketika tadi Bang Roni mengatakan bahwa Barada E berhubung pangkatnya paling rendah jadi semacam bantalan, jadi kambing hitam, jadi eksekutornya yang dikorbankan juga dalam kasus ini. Apakah ini memang juga kultur yang lagi-lagi ada di dalam institusi Polri ketika anak-anak buah yang pangkatnya paling rendah, mereka lah yang akan menjadi gada terdepan untuk melaksanakan apapun instruksi, apapun perintah dari atasan, tapi ya lagi-lagi yang paling susah gitu tugasnya. Yang pertama saya jawab, sekarang ini sidang pengadilan. Sidang pengadilan tidak ada pangkat. Yang ada adalah siapa saksi, siapa terdakwa. Tapi kita melihat dari kesaksiannya Prof, kesaksiannya juga Pak Bekto maksudnya. Betul, betul. Kita duduk dulu. Yang kedua adalah kaitannya dengan untuk jadi bantalan dan sebagainya. Itu kadang-kadang dipersepsikan seperti itu. Pengalaman saya enggak kok. Pengalaman saya enggak. Saya mimpin langsung bersama-sama. Kalau namanya di lapangan, saya mimpin langsung di lapangan, itu betul-betul itu menyatu. Tidak ada jarak polisi, pangkat atas sama bawah dan sebagainya. Kondisi tertentu, kondisi tertentu bisa. Mengambil keputusan begini harus dilaksanakan. Kalau enggak dilaksanakan, ada konsumresinya. Tentu ini semua juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang disampaikan oleh Prof Suparci tadi. Ini harus sesuai dengan tugasnya. Ini harus sesuai dengan undang-undang. Ini harus sesuai dengan etika dan sebagainya. Jadi, yang kita perhatikan di sini adalah, ini kan yang namanya Pak Rony, ini kan betul-betul kepengen membela kliennya. Kliennya itu hak-hak, hak-haknya sebagai terdakwa harus dicukupi. Itu yang dituntut oleh Pak Rony. Jadi, adalah sangat wajar kalau Pak Rony itu betul-betul kepengen. Gimana sih klien saya ini? Apa karena pangkat saya paling rendah? Sekali lagi, di sidang pengadilan, ini tidak ada pangkat yang ada terdakwa saksi. Majelis sakit, para peneset hukum, saksa penutup umum, semua memperlakukan sama. Yang penting adalah kesaksiannya ini benar atau tidak. Dikuji itu. Nanti disandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Bang Rony ada tanggapan? Ya, setuju, Pro. Dalam proses ini kan memang, kalau mendapatkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seperti Pak Beko, angkatan-angkatan senior, mungkin itu baik ya. Tapi ini kan, dalam kasus ini kan kita lihat bahwa, ini adalah seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf ya, perlu saya sampaikan seperti itu. Jadi, kelihatan di sini bahwa, banyak yang ikut menjadi korban, tanda petik ya. Semua terseret, Bang. Terseret dalam kasus ini ya. Banyak anggota Polri, yang masih aktif, yang kemudian terseret. Dan juga kan, dalam persidangan kemarin, semua mereka sampaikan, bahwa ada rasa takut, kemudian sampai mengetahui, apa namanya, cerita aslinya, baru ada yang sampaikan, kita kena prank. Mereka sampaikan seperti itu Pak Beko. Kemudian sampaikan, waduh kita kecelek gitu loh. Ini kan hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang menggambarkan situasi terhadap terdakwa Ferdi Sambo ya. Bahwa, kesalahannya tidak berkata jujur dari awal. Kemudian, klien saya, yang dalam hal ini, tidak bisa menolak perintah, kemudian harus mengikuti, apa yang menjadi skenario dari Ferdi Sambo, karena merasa takut. Karena, hal-hal seperti ini kan, yang kemarin sudah terungkap di persidangan, nanti ada keterangan, saksi klien saya besok, nanti akan, kita akan dengar juga, kemudian akan keterangan perdakwa, klien saya juga akan menyampaikan. Nah, sebenarnya ini yang menggambarkan situasi, bahwa, di dalam peristiwa pidana ini, ada peristiwa yang, mungkin baru pertama di Indonesia, yang melibatkan seorang jenderal, iya, Jenderal Bintang 2, dimana, kalau disampaikan oleh para saksi, bahwa ini bukan, polisi Jenderal Bintang 2 biasa, ini adalah Kadipropam ya. Nah, ini sebenarnya Mbak Fani yang menggambarkan situasi, tetapi dalam proses ini, kami, dalam melakukan pendelaan terhadap Baradae, tentunya, kami mau menempatkan, posisi kasus ini yang sebenar-benarnya ya, karena apa, klien saya sudah menyampaikan, awalnya kasus ini kan berbelit-belit, tertutup, kemudian paskah klien saya menyampaikan, mengaku yang sebenarnya, berkata jujur, maka terbuka lah kasus ini. Dalam proses ini tentunya, kami harapkan bahwa, proses ini berjalan, sesuai koridor hukumnya. Tadi saya sampaikan bahwa, penegakan hukum ini harus memberi rasa keadilan untuk semuanya. Untuk keluarga korban, untuk klien saya, dalam hal ini saya juga, klien saya mencari keadilan, dalam proses persidangan ini. Dia tidak berdiri sendiri, karena fakta-fakta persidangan sudah mendukung dia. Nah, ini yang kita harapkan bahwa, akhirnya kembali lagi tadi, Prof Sepadri sampaikan bahwa, ini menjadi pembelajaran, sehingga ke depannya kami harapkan, bahwa ini tidak terjadi lagi. Baik, Bang Roni. Memang itu tujuannya kan, dibentuk sebuah aturan hukum, KUHP, supaya seadil-adilnya bagi seluruh pihak, yang ada di bawah pahing hukum tersebut. Ya, baik. Bang Nelson, kalau tadi, seperti kita mengambil, atau mengutip perkataan Bang Roni, dan juga sebelumnya Pak Bekto mengatakan, kasus dari pembunuhan Brigadir, atau pembunuhan bericara Brigadir Yoshua ini, seperti blessing in disguise. Kalau tidak terbunuh, lagi-lagi, tapi mohon maaf saya harus mengambil kata-kata, sedikit jahat seperti ini. Kalau tidak terbunuh, kita tidak akan mengetahui, apapun yang ada di balik institusi kepolisian selama ini, di bawah nama, Irjen Polverdi Sambo. Tanggapan, Bang Nelson. Bang Kai, akan terungkap pada waktunya. Ini dipegang dulu ya. Kedua, ini kriminalisasi, pada waktunya juga, akan bisa diselesaikan. Yang ketiga terakhir, kehidupan kita adalah green peace. Hidup yang damai. Jadi kalau, mbak kita menyuruh kita berandai-andai, kalau ini tidak ada terjadi, mungkin kita sudah menguasai dunia, saya pikir ya. Tapi, gara-gara terseret sedikit, terseret karuhun, terseret lagi, apa ini namanya, cianjur. Waduh, saya jadi merenung sama lagu Ibi Tijadi. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan, melihat tingkah kita. Sudah terlalu banyak kali, kompilasi, berkas-berkas ini. Saya kemarin bawa mahasiswa, Suri saya arahkan, suatu data, penyelesaian masalah, contoh, di sebuah mahkamah, di apa sana, di menteng sana, sudah hampir 17 ribu setahun. Gak pernah berkurang, gak pernah, Pak, tambah terus. Ini sebuah dampak, atau sebuah rasi, ini akan bertambah lagi, kalau ini tidak terungkap. Mau gak mau ya. Senior saya, Pak Begto tadi, ini pembelajaran, buat polisi ke depan. Pahit ya, belajarnya ya, Bang Nelson. Iya, saya diajari beliau tadi, ini sesudah, kasus ini, mohon maaf, banyak sekali kasus yang, menghadang kami di depan. Di, apa lah, penculikan, pengambilan paksa, oleh Oknum, kelapa sawit, ribuan hektare, ratusan hektare, air, bukan tutup mata kita. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya, dinyanyikan oleh Hendra Kurniawan, misalnya. Ah, itu dia. Segampang itu, bikin landasan pesawat, di mana-mana, membuat seperti, gerakan tahun 65, melakukan intimidasi, ini apa media, membantu kita, apa mau didiamkan, gak bisa baik. Itu berterang-berterang, di dunia hukum, kita sudah empat kali, membuat amendement, Undang-Undang Dasar, empat, lima, semakin nyatuh, itu dibuat. Bukan restart lagi. Sudah, terang-beneran, ini dipotongi terus, silakan. Terima kasih. Sorry, Bang Neoson. Ya, sebab saya juga penasaran sama komentar Pak, atau Prof Suparji, terkait dengan, ya situasi seperti ini, blessing in disguise, kemudian juga tadi, kasus-kasus yang selama ini sebenarnya tersembunyi, tapi, apa ya, katakanlah, semakin lama persidangan berjalan, semakin terbuka, sedikit demi sedikit, ya apakah ini, menjadi presiden tersediri, bagi citra kepolisian, tapi tahan dulu ya Prof, ya kita harus, terpaksa jeda sesaat, Pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.